Pada malam itu hujan sangat deras diiringi ke lawan cahaya petir menggelegar. Terlihat seorang pria sedang menggali sebuah keburan. Dia lalu membawa si mayat itu dengan menggunakan gerobah. Entah untuk apa mayat itu, namun terlihat si pria seperti sedang melakukan sebuah ritual. Memanikan si mayat dengan air kembang. Lalu melepas salah satu ikatan tali pocong yang ada di kepala. Berbagai mantra mulai dibacakan. Dan di sini film pun dimulai. Cerita beralih ke 10 tahun kemudian di sebuah kampus. Agitu Faye bersama Tika memawa kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun sahabatnya, yaitu Mawar. Hari itu Mawar genap berusia 20 tahun. Usia yang terbilang masih muda, namun cukup lewasa. Walaupun didayakan cukup sederhana, tapi terasa spasial karena didayakan bersama orang-orang tercinta. Sebelum ini berlian seperti biasa, Mawar berdoa adalah mati. Memohon di usia yang ke-20 ini segala keinginannya bisa tercapai. Setelah selesai kuliah pada sore harinya, Mawar berencana akan pergi ke kuburan. Diketahui kalau ternyata kedua orang tua Mawar sudah meninggal dunia sejak dia masih kecil. Tapi sebelumnya Faye sempat melarang Mawar, menyarankan Mawar untuk pergi besok siang saja. Karena ini sudah sore hari, takut malah nantinya Mawar kemalaman di jalanan. Tapi Mawar tidak terlalu menghiraukannya, dia tetap akan pergi. Lalu tak lama datanglah Alex ke kasih Faye yang sama-sama satu kampus bersama mereka. Dan sampailah Mawar di kuburan keluar orang tuanya. Namun terlihat ada yang aneh. Ibu dan ayahnya dikubur di satu kuburan yang sama guys. Mawar bercerita kalau hari ini dia ulang tahun. Dia juga sedikit mengiat kembali pada waktu ibu masih ada. Dia ingat ibunya suka memotkan kue pada hari ulang tahun Mawar. Dan kenangan itu tak akan pernah bisa terlupakan. Ibu selalu membuat kue. Mawar sudah cari kemana-mana setelah melepas rindu dengan kedua orang tuanya. Dalam doa terakhir, Mawar meminta satu permentahan. Berhubung usianya kini sudah beranjak 20 tahun, Mawar meminta izin untuk diperbolehkan berpacaran. Mawar sudah cukup rewasa karena walau bagaimanapun, Mawar butuh perhatian dan kasih sayang dari seseorang. Doa itu pun dia pajakkan di depan kuburan orang tuanya atau bapak tumantang ibu. Namun setelah selesai berdoa, tiba-tiba ada musan angin meniup ke arah dirinya. Silakan-akan seperti ada yang mengampiri Mawar. Mawar lalu berlias pergi dari sana. Ajau dia berjalan dari arah belakang, Mawar merasakan seperti ada yang mengikuti dirinya. Oh, dia dikejutkan, tapi ketiba-tiba ada anjing yang menggonggong di hadapannya. Di sini Mawar mulai merasakan gelisah dan sedikit ketakutan. Di sebuah asrama, Faye, Tika, Donna, dan Mawar tinggal di asrama yang sama. Kebetulan di sana juga sedang kandang Alex. Mereka bertiga menunggu Mawar yang ini sampai pada malam hari. Dia tak kunjung pulang. Tak lama kemudian, Mawar pun akhirnya pulang. Namun terlihat ada yang berpeda. Mawar terlihat terlihat, senyum-senyum sendiri seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tugan mereka tidak salah, Mawar memang sedang jatuh cinta. Karena dia baru saja bertemu dengan kekasih pujaan hatinya. Mawar nampak malu ketika Faye dan Tika mengecek dirinya. Di dalam kamar Mawar membuka tasnya. Di situ, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang berisi pita berwarna merah. Entah pita apa, namun pita tersebut membuat Mawar begitu sangat bahagia. Semuanya saat itulah sikap Mawar mulai berubah. Mawar bercerita ke Faye kalau Chow Burya itu baru bertemu kemarin. Namun walaupun berpertauan bertemu, api Mawar merasa sudah sangat dekat. Seperti sudah kenal sejak dari lama. Faye yang mendengarnya tentu saja ikut senang melihat Mawar bahagia. Seiring berjalan waktu, sikap Mawar berubah kembali. Kini Mawar terlihat dingin dan jarang berbicara kepada teman-temannya. Dan pada suatu malam, Oati melihat Mawar sedang membuatkan kopi di dapur. Pelilaku Mawar sudah sangat berubah drastis. Dia berkata kalau kopi ini untuk tamu yang sebentar lagi akan datang. Saat Faye berada di ruangan tamu, dia yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Dan kebetulan sedang menggunakan paut rekam untuk merekam jurnalnya. Faye sempat terhenti karena mendengar ada suara seperti suaranya Mawar yang tertawa. Tapi saat Faye memanggilnya, tidak ada siapapun di sana. Faye mutar kembali rekaman suara itu. Dan tak sengaja, justru di rekaman itu, terekam suaranya Mawar. Mawar berbicara kepada seorang yang diduga kalau itu adalah kekasihnya yang bernama Restu. Ternyata instansi yang tinggal inangkui seperti jurnalist Bapurti, cuma ternyata sama yang itu. Saat Faye memelisaka ada di luar, mungkin saja Mawar ada di sana. Namun pada tidak tanya, di luar tidak ada siapapun. Lalu terlihat Mawar yang lewat dari kejauhan. Faye menajarnya, menanyakan dengan siapa tadi Mawar berbicara. Dengan dandanan rapi dan rambut yang diikat pita merah. Mawar tidak berbicara sepatah katapun. Dia hanya tersenyum panik, sembari pergi meninggalkan Faye. Rekaman itu, dia perdengarkan kepada Tika. Faye merasa aregane dengan Mawar. Bahkan mereka juga sempat meniliki nama Restu di kampus. Namun, tidak ada jatuh pun orang yang bernama Restu. Kebetulan di kampus itu, ada seseorang yang bernama Lina. Digosipkan kalau Lina ini berselingkuh dengan Alek. Tapi Faye tidak terlalu mempersalahkan soal itu. Dia hanya butuh bantuan Lina. Yang kebetulan Lina paham tentang dunia mistis. Diceritakan sebelumnya, Alek sendiri pernah melihat ada sepasang mata di dalam kamar Mawar. Ketika Alek sedang menjeput Faye. Lalu Alek menceritakannya kepada Lina soal apa yang dia lihat. Cerita itu pun dipertegas oleh Faye. Karena Faye sendiri merasa daikane dengan Mawar belakangan ini. Setelah Mawar pulang dari keburan dan mempunyai pacar yang bernama Restu. Bitama lagi pada saat Mawar datang ke keburan. Kondisi Mawar sedang datang bulan. Nari apa yang diceritakan oleh Faye. Kemudian besar Mawar ketempelan. Apalagi Mawar sedang datang bulan. Bisa jadi itu pemicu Mawar berikuti oleh Maluk Goib. Dan utuh mas dekat itu, Lina mencoba akan menerawangnya. Dalam penerawangan Lina, dia melihat sibuk kotak kayu mencurigakan. Lina meminta Faye untuk mencari kotak kayunya. Karena kemungkinan sumbernya berasal dari kotak kayu itu. Di hari itu juga Faye langsung pulang sebelum jam kuliah selesai. Dia meminta izin kepada pauti meminjamkan kunci kamarnya Mawar. Dengan alasan Faye sudah meminta izin kepada Mawar. Setelah ditelusuri, ternyata memang ada kotak kayu itu di atas meja. Kotak kayu tersebut berisi sebuah pita berwarna merah. Yang belakang ini sering digunakan oleh Mawar. Puan opo. Namun dia terkejut karena tiba-tiba Mawar sudah ada di sana. Tapi untung saja Mawar tidak sadar kalau pitanya sudah diambil oleh Faye. Dengan Faye berani mengambil pitanya, itu sama saja. Dia sudah mengundang Rogen pahangan untuk datang. Gangguan mulai terjadi dan mengambil mereka satu persatu. Dan terakhir, gangguan itu juga menimpa kepada Faye sendiri. Faye seperti terjebak di latihan kapan, anta bisa keluar dari sana. Dia tahu penyebab gangguan itu bersumber dari pitanya. Bermaksud ingin bohong pitanya itu, namun justru gangguan itu mengejar Faye. Dikesokan harinya, Faye membawa pitanya itu dan diberikan kepada Lina. Setelah dilakukan detua, pitanya cantik yang terlalu berwarna merah, kini berubah ke bentuk aslinya, yaitu hanyalah sebuah tali. Lina bisa memastikan kalau Mawar ketempelan makhluk goib. Ranyaki mau melihat. Faye merasa penasaran dan meminta petunjuk kepada Lina. Agar mereka bisa melihat sesesok yang menggaguk Mawar. Dan kebetulan pada malam ini, Restu yang kadalah kekasih goib dari Mawar akan datang. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Dengan menaburkan Dorkelor ke seluruh ruangan yang ada. Dipercaya kau Dorkelor mempunyai kasihat bisa menimbulkan makhluk takasat mata. Kita takut cowok kamu itu mas, Restu. Pasti datang. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba lampu di rumah itu mati. Yang tadinya mereka tenang menanti kelihatan Anastu. Namun dengan lampunya mati, malah membuat semuanya panik ketakutan. Ditambah Mawar yang tiba-tiba sudah menghilang. Mereka lalu mencari Mawar ke semua ruangan yang ada. Karena kondisinya yang gelap cukup sulit bagi mereka menemukan keberadaan Mawar. Faye terpisah dengan yang lainnya. Lalu tak lama, dia kembali bertemu dengan Mawar. Mawar berkata kalau dia ingin memperkenalkan Faye kepada Restu. Ini Mas Restu. Dan seperti apa yang terlihat, Restu tak lain adalah si sosok Bacong. Faye bertemu kembali dengan yang lainnya. Dan disilah mereka semua melihat bentuk asli Restu. Mereka wali sempat kabur. Namun Faye sadar kalau Mawar kini sedang dalam bahaya. Dia pun membedakan diri kembali untuk mencari Mawar. Inilah saat-saat paling menegangkan. Di kondisi yang gelap kulit dan hanya mengadalkan lapu senterak, Faye berusaha mencari keberadaan Mawar. Sesekali, penampakan sejap Bacong itu mengecuk. Dan untuk saja mereka berhasil menemukan Mawar yang mempercaya di bawah oleh Restu. Memastikan Mawar sudah aman, pada malam itu juga Faye bersama Tika menantangnya ke tempatnya Lina. Namun, hal yang cukup mengejutkan Faye ketika dia melihat Alex ada bersama Lina. Faye yang sudah kadang panik tidak peduli lagi soal perseringkuan mereka. Faye hanya ingin meminta bantuan Lina untuk bisa menyelamatkan Mawar. Lina berusaha semampu yang dia bisa untuk menolong Mawar. Dia juga dibantu oleh Faye memberikan tubuh Mawar di atas sebuah kain poti. Lalu ditaburkan kelor berharap gangguan itu pergi. Alam kemudian mulai ada reaksi. Terlihat tubuh Mawar berputar di atas kain itu. Lalu tubuhnya ada yang menarik keluar dari rumah. Sekuat tenaga mereka berusaha menahan Mawar agar tidak dibawa oleh Restu. Setelah tubuh Mawar diikat lalu ditaburkan kelor. Untuk semuanya waktu Mawar masih bisa terselamatkan. Mereka semuanya berjalan jaga hingga sampai tidur pun mereka bersebelahan. Untuk memastikan Mawar tetap aman. Namun di pagi harinya mereka kecelongan tiba-tiba Mawar sudah tidak ada lagi. Mereka pun menjadi panik mencari Mawar ke setiap ruangan yang ada. Tak lama kemudian Melati datang. Melati adalah adik kandung Mawar. Dia yang berada di beda kota datang untuk bertemu dengan Mawar. Melati yang tidak tahu apa-apa, disini Pai menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada Mawar. Lila curiga kalau kocong itu kemungkinan ada hubungannya dengan keluarga Mawar. Dia yakin Restu membawa Mawar ke rumah orang tua mereka terdahulu. Lalu berangkatlah mereka berlima ke alamat rumah orang tua mereka di kampung. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di rumah itu. Rumah yang sudah lama tidak ditempat lagi semenjak kedua orang tuanya meninggal. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah ruangan rahasia. Di mana Melati sendiri tidak pernah tahu kalau ada ruangan tersebut. Ruangan yang lembab dan bau yang sangat menyengat. Dan yang membuat mereka terkejut di luar itu ada pocong yang sudah tergeletak. Kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan, jelas ini adalah patrik pesugihan yang menggunakan pocong. Menurut pengetahuan Lina, ritual pesugihan yang menggunakan pocong seperti ini biasanya sisa pocong akan melikuti orang yang ditampannya selama seribu tahun. Dan bahkan pelaku pesugihannya harus dikubur di tempat yang sama seperti di mana sang pocong berasal. Melati yang mendengarnya, siakan tak percaya kalau kedua orang tuanya melakukan pesugihan. Sekarang satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah harus menguburkan kembali jasa pitu ke tempat asalnya. Dan tempat asal kuburan Rastu adalah tempat di mana ayah ibu mereka dikuburkan sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi jasa Rastu harus segera dikuburkan. Mereka lalu berigas ke tempat kuburan ayahnya Mawar. Namun sesampainya di sana mereka malah terpisahkan. Tersisa hanya dengan Faye bersama dengan Melati. Dari kejauhan mereka melihat Mawar ada di semak-semak. Surah Saloni terparah dengan kering hujan pada malam itu. Semakin membuat mereka sangat kesulitan. Amunah bagi Faye bersama Melati menemukan kemuran orang tuanya. Karena tiba-tiba batu misal pulmi sana semuanya berubah menjadi atas nama kenua orang tuanya. Bahkan tanah itu penampakan pacul pun sudah mulai menampakkan diri. Tapi untuk saja Lina nantika melihat sebuah petunjuk. Di mana ada gerobrolan orang-orang sedang membuat jenazah. Tiap akan dikuburkan. Lina yakin kau itu adalah petunjuk untuk bisa menemukan kuburannya. Setelah itu koalisi kembali normal. Mereka pun bertemu kembali. Paya beli mana Faye? Setelah mendapati kuburan itu. Mereka langsung menggalinya. Jasad Restu harus dikuburkan bersama. Jasad kedua orang tua Mawar. Agar Mawar bisa terlepas dari kutukan Restu. Dan benar saja. Mereka menemukan Mawar ada di dalam kuburan. Setelah berhasil menepakkuasi Mawar. Kini giliran jenazah Restu yang harus dikuburkan di sana. Namun tak sementara itu Mawar yakimi malah kerasukan. Lina dan Faye mencoba untuk menyerahkan Mawar. Sementara Tika bersama Alek harus cepat menghuburkan jenazah Restu. Dengan pejuangan yang tidak mudah, Alek dan Tika berhasil menyatukan jenazah Restu. Sementara Mawar pun perlahan mulai tersadar kembali. Mawar berhasil terselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Setelah melewati masa-masa sulit, semuanya kembali normal. Pai, Mawar, Tika dan juga Dona. Kini semakin lebih akrab, mereka bisa tertawa kembali sama seperti dulu lagi. Namun ternyata kuburisan mereka hanya sesaat. Bayang-Mawar Restu masih terus menilai muti Mawar. Hingga Pai menempatkan surat di bawah pintu kamarnya. Surat dari Mawar yang mengucapkan, salam perpisahan. Betapa nasihatnya cinta pertama seorang gadis kepada sang kekasih pujaan hati. Mawar adalah lebih memilih untuk bisa bersama dari mestu dan kekal abadi dalam kegelapan. Di akhir film diketahui kalau Mawar sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya terdahulu. Dan pada waktu itu juga, Mawar sudah digedokan dengan Restu. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, Jangan pernah berdoa untuk meminta sesuatu di kuburan. Cukup berdoa, memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Karena orang yang meninggal, butuh doa dari orang yang masih hidup. Dan semoga, apa yang menciptakan dan sampaikan, bisa menyebur dan menemani luang untuk kalian. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.